Tabung, bentuk ini sering kita lihat di sekitar kita, dari mulai gelas yang berbentuk tabung sampai sebagian besar minuman kaleng yang sering kita lihat juga berbentuk tabung. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas volume dan luas permukaan tabung. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 9 yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi kesebangunan. Yang belum menonton materi kesebangunan bisa ditonton dulu ya linknya ada di atas. Nah ketika kita membahas bangun ruang sisi lengkung pada kelas 9 yang dibahas sebenarnya hanya 3 bangun ruang. Yang pertama bangun ruang tabung yang seperti ini. Nah ini tabung. Kemudian ada yang disebut dengan kerucut. Nah ini kerucut. Nah yang berikutnya yang terakhir ada yang disebut dengan bola. Nah bola yang ini ini bola ya. Jadi hanya 3 bangun ruang ini saja yang akan kita bahas dalam materi bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus ke materi tabung. Nah sebelum kita lanjut videonya. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu. Kalau sudah sarapan langsung saja subscribe, like, komen, dan share. Nah lantas apa contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari? Banyak ya contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah gelas yang kalian minum gelasnya itu sebenarnya bentuk tabung seperti ini. Atau rata-rata botol minuman, botol minuman kaleng itu yang seperti ini. Nah ini juga berbentuk tabung. Nanti kalau digambarkan bentuknya nanti seperti ini. Nah ini tabung. Nah ketika kita bahas bangun ruang, baik itu tabung, kerucut, atau bola. Nanti yang akan kita bahas sebenarnya hanya dua. Yang pertama yang kita bahas yaitu volume. Yang kedua yaitu luas permukaan. Sebenarnya hanya dua. Volume dan luas permukaan. Nah sekarang kita coba bahas dulu tentang volume tabung. Nah jangan sampai lupa ya. Sebenarnya materi kelas 8 kita sudah belajar prisma. Nah tabung ini sebenarnya dia prisma juga. Dia prisma lingkaran tabung ini. Nah berarti gimana volume prisma? Ada yang masih ingat? Jangan sampai lupa gimana luas mencari volume prisma? Iya luas alas dikali tinggi prisma. Nah tinggal kita lihat nih tabung ini kan tadi prisma. Alasnya berbentuk apa? Iya berbentuk lingkaran yang ini. Nah ini alasnya berbentuk lingkaran. Berarti luas alas berarti kita cari luas lingkaran. Nah gimana? Jangan sampai lupa luas lingkaran rumusnya apa? Iya betul VR kuadrat dikali tinggi prisma atau tinggi tabung. Yang mana tinggi tabung? Iya tinggi tabung itu iya dari titik ini ke titik ini. Nah ini tinggi tabung. Berarti tinggal dikali tinggi tabung. Atau nanti boleh biar kalian gampang. Ingatnya rumusnya VR kuadrat dikali T. Boleh T nya tinggi tabung ya. Bisa ya? Nah kemudian selanjutnya setelah kita dapat volume tabung. Kita akan mencari luas permukaan tabung. Nah gimana cara mencari luas permukaan? Ya standar ya. Berarti bangunnya ini harus kita pecah. Nah bangun tabung ini kita pecah. Nah sekarang kita lihat alasnya tadi berbentuk apa? Iya alasnya lingkaran yang bawah atasnya juga lingkaran. Berarti kalau dipecah ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama yang alas. Dan lingkaran yang atas ini yang atap. Nah kemudian yang pinggirnya ini apa? Yang keliling tabungnya ini? Iya dia sebenarnya berbentuk persegi panjang. Atau nanti kita namakan luas limut. Jadi cara mencari luas permukaan tabung. Karena alas dan atapnya sama. Berarti ya sudah. Berarti sama saja. Dua kali luas alas. Tinggal ditambah mana? Iya ditambah luas limut. Sudah sih tinggal kita hitung. Alasnya berbentuk apa itu? Iya berbentuk lingkaran. Ya gimana rumus luas lingkaran? Iya. Jangan sampai lupa gimana? Iya VR kuadrat. Berarti ini VR kuadrat. Ini juga VR kuadrat. Karena VR kuadratnya ada dua. Berarti tinggal kita tulis deh. Dua VR kuadrat. Nah kemudian ditambah luas limut. Nah sekarang kita lihat luas limut ini berbentuk apa ini? Iya dia bentuknya ternyata persegi panjang. Ya rumus persegi panjang apa? Iya betul. Panjang kali lebar. Panjangnya yang bawah. Lebarnya yang samping ya. Nah sekarang kita lihat panjangnya. Itu sama saja dengan panjang apa? Iya sebenarnya sama saja dengan panjang keliling dari lingkaran. Rumus keliling lingkaran apa? Iya. Dua VR ya. Boleh VD boleh dua VR. Nah sekarang kita pakai dua VR saja nih. Berarti ini dua VR. Kemudian lebarnya ini? Iya lebarnya ini sama saja dengan tinggi tabung. Berarti tinggal kita kali deh panjang kali lebar. Berarti dua VR dikali tinggi tabung. Nah tinggal kita pindahkan deh. Ditambah dua VRT. T nya itu tinggi tabung ya. Nah udah deh ini rumusnya. Dua VR kuadrat ditambah dua VRT. Nah kalian juga bisa mensederhanakan rumusnya gimana? Nah ya ini kita faktorkan ya materi sebelumnya. Ada pemfaktoran waktu kelas 9 semester 1 ya. Dua VR. Ini dua VR. Sama-sama dua VR bisa kita keluarkan. Dua VR. Buka kurung. Dua VR kuadrat. Nah ini baru dua VR kita bagi. Sisanya R. Kemudian dua VRT dibagi dua VR. Iya sisanya T. Berarti ditambah T. Nah ini rumusnya. Nah ini khusus untuk luas permukaan tabung yang penuh ya. Yang alasnya ada. Tutupnya ada. Nah jadi boleh kalian pakai rumus yang pertama. Yang atas yang dua VR kuadrat ditambah dua VRT. Atau boleh pakai rumus yang bawah. Dua VR dikali R ditambah T. Bebas sama saja. Hasilnya pasti sama. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana cara mencari luas permukaan tabung yang tanpa tutup. Jadi tutupnya nggak ada. Dia contohnya itu seperti gelas ini. Nah ini gelas ini contoh dari luas permukaan tabung yang tanpa tutup. Kenapa kalau gambar ini dipecah dia hanya ada satu lingkaran yaitu lingkaran alas. Dan hanya ada yang persegi panjang atau luas limutnya yang seperti ini. Ya sudah kalau kita sudah dapat bentuknya seperti ini berarti tinggal kita masukkan ya. Berarti tinggal luas alasnya doang berbentuk lingkaran. Gimana luas lingkaran? Iya betul VR kuadrat ditambah luas limut. Tadi luas limut gimana rumusnya? Iya dua VRT. Ya sudah deh tinggal kita hitung. Jadi ini rumusnya ya untuk luas permukaan tabung tanpa tutup. Yang VR kuadrat ditambah 2 VRT. Nah sama juga. Ini bisa kita sederhanakan juga. Nah kalau ini kita lihat dia samanya hanya VR dan VR. Dia sama. Berarti bisa kita keluarkan VRnya. Kemudian VR kuadrat dibagi R. Sisanya VR kuadrat dibagi VR. Sisanya apa? Iya sisanya R. Kemudian ditambah 2 VRT dibagi VR. Sisanya? Iya sisanya 2T. Nah jadi ini rumusnya. Jadi luas permukaan tabung ada 2 rumus ya. Bebas kalian mau pakai rumus yang pertama. Yang atas yang VR kuadrat ditambah 2 VRT. Atau boleh pakai rumus yang bawah VR dikali R ditambah 2T. Bebas sama saja. Mau pakai yang mana juga hasilnya pasti sama. Nah agar kalian lebih paham. Coba deh kita latihan ya nomor pertama. Nah soalnya perhatikan gambar berikut. Nah ada gambar seperti ini ya. Nah di soalnya itu jika tinggi gelas 30 cm. Nah berarti tinggi ini 30 cm. Kemudian tinggi air dalam gelasnya itu 25 cm. Nah berarti tinggi dari sini ke sini ini 25 cm. Kemudian jari-jari gelasnya itu 7 cm. Nah berarti jari-jari ini kan lingkaran. Berarti jari-jari di sini. Nah ini 7 cm. Soal yang pertama tentukan volume air. Nah berarti kita cari ya berapa volume airnya. Nah kalau ditanya volume air. Ini bangun apa nih? Iya bangun tabung. Berarti kita lihat volume tabung. Gimana rumusnya? Iya yang ini rumusnya. Ini rumus volume tabung. Rumusnya kita tulis dulu ya. VR kuadrat dikali T. T nya tinggi tinggi. Tabung ya. Nah sudah deh tinggal kita lihat. R nya itu 7. Jari-jarinya 7 kan berarti V nya kita pakai berapa? Iya V nya pakai 22 per 7 dikali R kuadrat. Berarti 7 dikali 7 dikali. Tinggi tabungnya pakai yang mana? Yang 30 apa yang 25? Iya. Karena ditanya volume air berarti tinggi airnya. Berapa tinggi airnya? Iya 25 cm. Berarti dikali 25. Sudah deh tinggal kita kerjakan. Ada yang bisa dicoret enggak? Ada ya 7 dan 7 ini bisa kita coret. Bisa kita sederhanakan. Habis. Eh bukan habis sebenarnya. Jadi 1 dia. Karena 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kemudian. Sudah tinggal kita kali deh 22. Dikali 7. Dikali 25. Nah berapa? Iya 3850 cm3. Nah jadi volume airnya itu 3850 cm3. Oke bisa ya? Nah kemudian soal yang kedua. Yang ditanyakannya itu katanya luas permukaan gelas. Nah kita cari deh luas permukaan gelasnya berapa. Nah tinggal kita lihat kalau gelas. Dia kira-kira tabungnya penuh atau tanpa tutup. Iya dia tabung yang tanpa tutup. Berarti kalian boleh pakai rumus yang ini. Yang VR kuadrat tambah 2 VRT. Atau boleh pakai rumus yang bawah. VR dikali R ditambah 2T. Bebas ya. Nah kita pakai yang mana? Yang bawah aja yang gampang ya. Berarti kita tulis dulu ya. VR dikali R ditambah 2T. V-nya sama ya. Berapa V-nya? Iya 22 per 7. Dikali R-nya berapa itu? Iya dikali 7. Dikali R-nya juga tadi 7. Ditambah 2T. Nah itu ingat T-nya. Kita pakai tinggi yang mana? Tinggi air yang 25. Apa tinggi gelas yang 30? Iya kita pakai yang tinggi gelas yang 30 ya. Berarti ditambah 2 dikali 30. Tinggal kita kerjakan ya. Ada yang sederhana kan enggak? Ada ya. 7 dan 7 ini bisa dicoret. Nah berarti sisanya tinggal gimana? Iya. Tinggal 22 dikali. 7 ditambah 2 kali 3 berapa? Iya 60. Kemudian tinggal kita kerjakan lagi yang dalam kurung dulu ya. 7 tambah 60 berapa? Iya berarti 22 dikali 67. Tinggal kita kali deh. 22 kali 67 berapa? Iya 1474 cm persegi. Nah jadi luas permukaan gelasnya itu 1474 cm persegi. Oke bisa ya? Oke mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf tentang segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan terjadi kolom komentar ya. Nanti video berikutnya masih tentang bangun ruang sisi lengkung linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Matematika.